assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua halo teman-temanku sahabatku dimanapun kamu berada terima kasih masih setia di channel sang peramal dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya agar tidak ketinggalan info terbaru jodiak kamu selanjutnya terima kasih pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki jodiak birgo di hari ini nah seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki jodiak birgo di hari ini namun sebelum lanjut disini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian carikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata ya angkap aja deh teman-teman setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya teman-teman bagi kita semua dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing oke lanjut ke pokok pembahasan ya teman-teman readingan jodiak birgo di hari ini simak videonya sampai akhir teman-teman agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kita akan bahas lengkap semuanya disini mulai dari peruntungan keuangan hingga bercintaan kamu lalu energi semesta apa saja nih yang akan disampaikan melalui kata saya ini dan untuk teman-teman yang memiliki jodiak birgo mungkin saja energi ini resona teman-teman atau mungkin juga energi ini bulat balik dari apa yang kamu alami dan jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi nih di dalam posisi kehidupan kamu maka kamu jangan pernah untuk menyalahkan akan segala sesuatunya teman-teman karena segala sesuatunya ini adalah takdir dan kehendak dari Tuhan Sang Maha Pencipta oke disini kartu tarot sudah aku sapal ya kemudian aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama teman-teman ya energi peruntungan kamu di pekat ini Bismillahirrahmanirrahim dan pada kartu yang pertama disini ada five of ones ataupun lima tongkat teman-teman nah hadirnya ketua pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman birgo ini energi kamu untuk tujuh hari kedepan di saat pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini teman-teman oke lima tongkat ini muncul hadir teman-teman sebagai energi pembuka memang tidak dapat dipungkiri teman-teman ya secara visualisasi sangat terlihat jelas ini energi perjuangan energi kerja keras yang dimana memang benar-benar kamu berusaha banget teman-teman ya untuk bangkit gitu loh kamu berusaha banget untuk keluar dari pasal-pasal sulit mohon maaf ya mungkin ada sih beberapa ataupun sama sekali tidak ada semoga sih kalian cuma semoga ya teman-teman birgo itu kehidupannya memang lebih baik gitu sih ya tetapi yang namanya kehidupan terkadang kan naik turun terkadang di bawah dan terkadang juga di atas teman-teman ya mungkin ini energi yang dimana memang inilah perjuangan kamu yang sesungguhnya teman-teman yang dimana kamu harus benar-benar bersaing banget ya kamu harus benar-benar berusaha untuk menunjukkan skill terbaik potensi terbaik yang kamu miliki agar apa ya agar kehidupan kamu itu bisa benar-benar berubah gitu ya teman-teman ya berubah lebih baik contoh mungkin dari segi ekonomi bisa lebih baik kemudian dari usaha bisnis mungkin bisa lebih berkembang ya terkadang seperti itu juga bukan berarti ketika kamu sudah berada di atas teman-teman lantas kamu tidak mau berjuang kembali tidak salah ya teman-teman tetap sebuah perjuangan ataupun hal-hal yang terpakai harus tetap dilakukan ya karena terkadang sesuatu hal yang sudah didapatkan pun teman-teman ya jika tidak dipertahankan dengan baik maka ini pasti bakal hilang gitu sih ya bakal habis gitu ya teman-teman tapi jadi poinnya disini adalah tetap harus berjuang ya teman-teman tetap harus bekerja keras itu dia teman-teman oke kemudian pada kartu yang kedua disini ada knight of pentacles teman-teman ataupun kesatria koin nah hadirnya kartu kedua ini teman-teman ya kesatria koin ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan yang menjelaskan kalau aku katakan ya adanya sebuah perjuangan kerja keras ya teman-teman ikhtiar ya doa mungkin juga kesabaran kamu disini teman-teman ini gak bakal sia-sia sih yang dimana memang aku melihat di pekan ini bakal ada kemajuan ya bakal ada sebuah pencapaian disini ataupun bakal ada sebuah kondisi keuangan yang cukup bagus rezeki yang cukup bagus teman-teman ya ketika kamu terus mau berupaya berusaha maka disitulah teman-teman sebenarnya jalan keresekian kamu akan terus terbuka lebar dan rezeki bakal terus kamu dapatkan seperti itu oke kemudian para kartu yang ketiga disini ada the hero peng nah hadirnya kartu ketiga ini teman-teman ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah pencerahan baru tentang sebuah kondisi kehidupan yang dimana teman-teman sepertinya memang kali ini kamu gak ingin ya teman-teman mungkin kembali apa ya hidup dalam fase ya mohon maaf mungkin kemarin memang banyak masalahnya mungkin kemarin memang kondisi kehidupan kamu dalam fase yang cukup rendah ya teman-teman cukup kritis banget sehingga disini kamu terus berupaya berupaya dan terus berupaya gimana caranya agar kamu tetap berada dalam fase yang cukup stabil ya mungkin seperti itu teman-teman dan kemudian sebenarnya sih kalau dari kartu ini teman-teman ya ya bagus gitu loh energinya cukup bagus cukup positif di pekan ini gitu sih mulai mungkin dari rezeki ya teman-teman seperti itu oke kemudian pada kartu yang keempat disini ada egg of caps ataupun delapan jangkir nah delapan jangkir ini muncul hadir teman-teman ya ini nih yang aku maksud bahwa soalnya memang namanya terkadang kehidupan ini berada di bawah ya terkadang di bawah terkadang juga di atas teman-teman ya maka ketika kamu berada di bawah ataupun berada di atas kunci untuk agar kehidupan kamu bisa lebih baik adalah bersyukur teman-teman dengan bersyukur maka nikmat akan ditambah tetapi ketika kamu lupa terhadap siapa yang memberikan kamu kehidupan kamu lupa terhadap siapa yang memberikan kamu sebuah rezeki kesehatan semua teman-teman ya maka itu di kenikmatan demi kenikmatan itu pasti perlahan demi perlahan akan dihilangkan teman-teman akan dicaput akan ditarik kembali oleh pemilik itu siapa-siapa ya tentu Allah tentu Tuhan semesta alam teman-teman ya nah disini mengenai tentang sebuah kehidupan memang ya teman-teman untuk bisa mempertahankannya itu ya harus kamu lakukan bersyukur dan mungkin apa ya ketika kamu mungkin memiliki uang yang cukup ya kamu mungkin lebih banyak bersedekah ya teman-teman membantu orang-orang yang susah-sulit itu juga menjadi sebuah jalan kesehatan kamu loh teman-teman ya kemudian disini ada devil ya ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan yang menjelaskan teman-teman ya jangan sampai rezeki yang kamu dapatkan ini ya artinya jika peluang dan kesempatan untuk bisa lebih sukses lebih berhasil dan kamu bisa menikmati sebuah kondisi kehidupan yang lebih baik ya teman-teman dan mempertahankan serta lebih meningkatkan seperti itu ya ya memang intinya harus mensyukur sih tetap jangan pernah menyombongkan terhadap hal apapun yang kamu miliki teman-teman ketika kamu sombong ketika kamu merasa memiliki segala sesuatunya ya padahal itu adalah sebuah titipan maka ya seketika itulah teman-teman sebenarnya kamu sudah dipengaruhi ya oleh nafsu kamu sendiri ya seperti itu sih oke kemudian disini ada two of caps ya ataupun dua cangkir nah oke mungkin sebagai energi penutup disini teman-teman ya energinya cukup positif sebenarnya teman-teman ya hanya saja memang ada beberapa pesan semesta untuk kamu sih ya ketika kamu sudah di atas maka kamu jangan pernah sombong dan tetap konsisten ya tetap kerja keras teman-teman untuk mempertahankan segala sesuatunya ya dan berstegah membantu orang-orang yang susah dengan sebuah itu kehidupan kamu akan terus meningkat ya secara kondisi ekonomi dan kehidupan kamu juga akan lebih apa tenang gitu ya teman-teman bakal dijauhkan banget lah dari segala marah bahaya mungkin seperti itu ya amin ya oke next poin berikutnya kita akan melihat kondisi ya kehidupan finansial ya ataupun keuangan teman-teman dan disini ada is of swords nah hadirnya ketuk pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman kondisi kehidupan finansial ekonomi ya mohon maaf teman-teman ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah pencapaian loh ya tentang sebuah hasil nih ya hasil dari kerja keras gitu yang bakal sia-sia ada sebuah pencapaian terbesar nah dari situasi dan kondisi ini jelas teman-teman ya aku bisa dapat pastikan bahwasannya di bahkan ini kalau untuk masalah rezeki tidak dapat aku ragukan lah rezeki kamu cukup bagus nantinya disini teman-teman oke kemudian pada kartu yang kedua disini ada is of cups nah kan disini ada is of cups muncul hadir teman-teman jelas ini adalah sebuah kartu ya yang menggambarkan tentang sebuah kelimpahan materi dan rezeki teman-teman kehidupan kamu akan dipenuhi dengan keberkaan banget gitu sih ya seakan-akan rezeki kok datang terus menerus dulu teman-teman ya tanpa ada tanpa henti nah dari situasi dan kondisi ini kan cukup nyata teman-teman artinya memang kehidupan kamu kali ini di bahkan ini apa ya seperti bakal ada sebuah doa-doa kamu yang akan terkabulkan gitu teman-teman doa kamu untuk hidup lebih baik doa kamu untuk hidup lebih mapan seperti itu teman-teman oke kemudian pada kartu yang ketiga disini ada knight of cups wow ya knight of cups kesatria cangkir teman-teman muncul hadir jelas ini ada sebuah kartu yang sangat istimewa ya dan aku semakin yakin kok untuk masalah keuangan kamu bakal ada terus peningkatan disini dan pencapaian lagi-lagi pencapaian ya artinya ketika disini masih ada sebuah peluang teman-teman ya mungkin sebuah peluang untuk mencapai sebuah kehidupan yang lebih baik ya ada pencapaian terbesar kemudian disini ada sebuah keberkahan keberuntungan di dalam kehidupan kamu dan kelimpahan materi maka disini bakal ada sebuah peningkatan demi peningkatan yang cukup tajam secara kondisi materi ataupun keuangan kamu gitu teman-teman kemudian pada kartu yang keempat disini ada the hermit teman-teman nah sebagai energi penutup terkait dengan kondisi keuangan teman-teman pirko oke ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan teman-teman yang menjelaskan ya disini sih kalau aku lihat seperti apa ya teman-teman energinya kalau ini sih mungkin lebih kepada tentang gimana ya teman-teman rasa syukur kamu aja sih teman-teman ya kamu lebih mensyukuri aja sih tentang sebuah rezeki yang mungkin bagi kamu terima kamu dapatkan dan mungkin ya ada beberapa teman-teman pirko yang sudah mulai merasakan bahwasannya di dalam kondisi keuangan kamu sudah mengalami peningkatan ya karena memang aku lihat nih energi teman-teman pirko untuk keuangan bagus loh hampir rata-rata bagus nih teman-teman ya amin ya oke next poin terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman pirko yang saat ini sudah berumah tangga dan pada katu yang pertama disini ada five of swords ah ataupun lima pedang nah hadirnya katu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman pirko yang sudah berumah tangga oke lima pedang ini muncul hadir teman-teman memang tidak dapat dipungkiri ya lima pedang ini kartu yang menggambarkan tentang sebuah kondisi kehidupan rumah tangga mohon maaf teman-teman yang memang cukup toksik mungkin tidak semua ya memang benar teman-teman tetapi disini aku melihat ada sebuah kondisi kehidupan rumah tangga yang sangat toksik ya kehidupan rumah tangga yang penuh dengan manipulatif teman-teman ya ya seakan-akan dia itu gak jujur kepada kamu gitu sih banyak hal-hal yang dia tutupi ini nah apa nih hal-hal yang mungkin dia tutupi dari kamu teman-teman oke nah kemudian disini ada nine of wands ataupun sembilan tongkat hadirnya kartu kedua ini teman-teman ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah kekecewaan bahwasannya memang disini seperti timbul ada sebuah penyesalan gitu loh teman-teman ya penyesalan mungkin karena apa ya mohon maaf teman-teman ya memang ini energinya cukup berat banget mungkin ya untuk teman-teman pirko yang memang sedang mengalami masalah ini ya kalau tidak ada masalah berarti ya kehidupan rumah tangga kamu ya fine-fine aja ya teman-teman tetapi memang adanya sebuah permasalah nih ya kehidupan rumah tangga yang toksik ini membuat kamu menyesal ya sampai kamu mengatakan bahwasannya kamu menyesal menikah mungkin dengan pasangan kamu saat ini kenapa bisa jadi teman-teman selama ini dia tidak pernah memberikan kamu sebuah napkah yang cukup untuk kamu ya artinya napkah batin kah napkah ekonomi kah ya mungkin ada gitu loh ya sebenarnya kehidupannya cukup tetapi ini tadi teman-teman ya dia tidak memberikan sebuah kewajiban yang seharusnya mungkin seperti itu ya kalau untuk masalah pekerjaan mungkin pasangan kamu bekerja dengan baik gitu sih ya mungkin dengan jabatan yang bagus sebenarnya gajinya besar tetapi kamu hanya diberikan gak sesuai gitu sih dengan kebutuhan kamu sehingga kan disini timbul gitu loh sebuah kekecewaan di dalam diri kamu belum lagi dari sikapnya kemudian dari banyak hal-hal yang ditutupi dari kamu teman-teman seperti itu ya siapa orang yang mungkin bakal tahan gitu loh teman-teman yang merasakan sebuah penderitaan yang terus bertubi-tubi hingga bertahun-tahun gitu sih dan kalau masalah kesabaran sih aku lihat ya kamu cukup sabar banget disini tetapi ujung-ujungnya kecewa gitu sih sebenarnya sih semesta ya ini pesan semesta untuk kamu teman-teman ya ketika kamu sudah merasakan kehidupan rumah tangga kamu benar-benar toksik banget ya yang ada kamu hanya sakit hati kecewa teman-teman dan bahkan mungkin ya dia itu sudah menyakiti kamu secara fisik ya teman-teman jelas ini sebuah perlakuan yang gak bagus yang gak baik ya teman-teman ya mau tidak mau sebenarnya kamu juga harus berusaha untuk gimana ya menunjukkan kamu yang sebenarnya gitu diri kamu yang sebenarnya jangan sampai kamu terus terjolimi gitu teman-teman ya ya maka apa yang harus kamu lakukan ya kamu harus bertindak gitu loh teman-teman ya bertindak dan kamu harus berani untuk pergi gitu mungkin seperti itu sih ya untuk apa dipertahankan orang-orang yang gak jujur ya dan bahkan ini potensinya mungkin teman-teman ya dia itu sudah berkhianat kepada kamu gitu sih ya oke next itu aja sih teman-teman poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman pirko yang saat ini sedang berpacaran dan disini ada jajaman nah hadirnya katu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman pirko yang sedang berpacaran jajaman ini muncul hadir teman-teman ini adalah sebuah karti menggambarkan ya teman-teman tentang apa ya harapan gitu sih keinginan gitu ya harapan dan keinginan bahwasannya di dalam sebuah hubungan asmara kamu ini bisa langgang dan bahkan bisa ke arah yang lebih serius karena sepertinya teman-teman saat ini apa ya pasangan kamu lebih banyak janjinya gitu loh ya janji daripada bukti sehingga terkadang ini membuat kamu sedikit ragu terhadap sebuah hubungan yang saat ini sedang kamu jalani seperti itu teman-teman oke next pada kartu yang ketiga disini ada six of swords ataupun enam pedang nah sebagiannya penutup terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman pirgo yang saat ini sedang berpacaran ya ini adalah sebuah karti yang menggambarkan yang menjelaskan teman-teman disini kalau aku lihat apa ya teman-teman ya energinya sih memang gak begitu baik seperti memang hubungan kamu sedang stuck banget nih ya sedang stuck ini disini artinya adalah hubungannya gak berkembang gitu loh ya ketika mungkin kamu ingin meminta sebuah kepastian kejelasan ke depan seperti apa ya pasangan kamu hanya memberikan sebuah janji-janji doang gitu sih ya dan malah terkadang dia hilang sering banget hilang tanpa kabar gitu loh teman-teman ya hilang-hilang gak jelas gitu sih mungkin seperti itu ya oke next point berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman pirgo yang saat ini sedang jomblo single mom dan single dad dan wow disini ada nine of pentacles ataupun sembilan koin teman-teman oke hadirnya ketubu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman pirgo yang jomblo yang single ya ini adalah sebuah kartu yang cukup istimewa ya kalau untuk masalah keberuntungan cukup beruntung banyak keberuntungan yang akan kamu beroleh kamu terima teman-teman ya dari mulai segi materi ekonomi ya mungkin bestis usaha pekerjaan teman-teman seperti itu sih ya ini memang energi positif banget bagi teman-teman pirgo yang menjadi tulang punggung keluarga ya yang dimana memang usaha kerja keras kamu gak mengkhianati hasil sih nah mungkin pertanyaan kamu adalah ya ketika kamu sudah berhasil dari segi ekonomi materi ya teman-teman mungkin kapan nih kira-kira teman-teman pirgo akan segera mendapatkan jodoh dan pasangan hidup mungkin seperti itu ya oke aku akan coba lihatnya apakah di pekan ini berpotensi kamu akan segera bertemu dengan jodoh dan pasangan hidupmu teman-teman dan semudah disini ada the tower nah belum ya teman-teman kamu harus berhati-hati nih ketika kamu sudah sukses dan berhasil teman-teman akan begitu banyak orang-orang yang berusaha untuk mendekati kamu nih ya dan kebanyakan dari mereka orang-orang yang toksik teman-teman orang-orang yang hanya akan membawa sebuah beban di dalam kehidupan kamu kehancuran di dalam kehidupan kamu artinya manpatin manpatin uang-uang dan uang teman-teman ya tidak hanya uang mungkin juga sebagai bentuk apa ya hanya ya dijadikan sebagai pelampiasan doang kan kamu tidak ingin dong teman-teman maka kamu jangan terburu-buru banget ketika nanti ya teman-teman ada seseorang yang berusaha untuk mendekati kamu kamu harus lihat lebih dahulu nih ini orang benar-benar serius enggak ini orang benar-benar berkomitmen tidak gitu sih jangan sampai kamu dimanpatin doang gitu ya teman-teman nah kemudian disini ada will of return teman-teman oke aku melihat memang ada dua keberuntungan ya ataupun ada satu keberuntungan dan ada satu hal yang mungkin akan cukup membuat kamu dalam masalah teman-teman mungkin bisa jadi bakal ada dua orang yang akan datang di dalam kehidupan kamu teman-teman nah di dalam pilihan tersebut memang kamu harus benar-benar bisa memutuskan melihat teman-teman ya mana orang yang terbaik di dalam kehidupan kamu ya kamu lihat nih ya mungkin ya yang terlihat baik belum tentu baik teman-teman dan yang terlihat buruk belum tentu buruk nah ini nih ya terkadang kamu harus lebih mengikuti intuisi kamu aja deh teman-teman ya kata hati kamu oke next pada poin terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman virgo yang saat ini sedang pilih kati ataupun saat ini sedang dekat dengan seseorang nah disini aku punya pick of ones ya teman-teman inilah sebuah kati menggambarkan teman-teman ya tentang sebuah gimana ya kalau dekat dengan seseorang apalagi perasaan itu ada ya teman-teman pasti harapannya ingin memiliki ya seperti itu oke kemudian disini ada six of ones ini adalah sebuah kati yang menggambarkan harus ada perjuangan disini usahanya harus ada gitu loh ketika kamu suka terhadap seseorang teman-teman maka kamu harus menunjukkan sebuah upaya dan usaha gitu loh teman-teman ya agar dia juga pekah sadar gitu loh bahwasannya memang kamu tuh tertarik kepada dia mungkin seperti itu ya teman-teman dan kemudian disini ada de-empress ya oke kalau aku lihat dari energinya teman-teman ya mungkin tingkat dari kedekatan ini untuk jenjang selanjutnya ya ini cukup berhasil nanti gitu sih hubungan kedekatan kamu akan lebih dekat gitu mungkin ke arah perpacaran ya dan bahkan memang aku melihat kamu dan dia tuh seperti ya sama-sama memiliki sebuah keinginan gitu teman-teman ya ingin mengakhiri masalah jang ingin mencari seseorang yang memang lebih serius dan berkomitmen ya apalagi ketika melihat kamu ya lebih mungkin lebih dewasa ya teman-teman lebih tenang kemudian sama halnya dengan dia yang kamu lihat terhadap dia sosok pekerja keras banget dia seperti itulah ya teman-teman intinya memang ini cukup positif disini oke next kita akan melihat nih teman-teman ya 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman pirgo di hari ini 12 tanggal lahir berapa saja yang akan keluar ya teman-teman pada kesempatan kali ini dan aku akan langsung ambil ya 3 tanggal lahir sekaligus yang pertama ada tanggal 5 15 17 kemudian ada tanggal 13 tanggal 2 tanggal 9 kemudian ada tanggal 19 tanggal 1 tanggal 28 dan yang terakhir oke disini ada tanggal 24 18 dan tanggal 27 maka aku rasa inilah readingan untuk teman-teman yang memiliki jodhia pirgo di hari ini terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh